Di segedengeneta, minah kata reka optimalisasi data pemilih tetap bikin ngarojong sukses na pemilu 2018 di lingkungan lapas kitudai rutan, mangratus-ratus pangesi lapas kelas 2 BC Anjur, didata ulang identitas dirina, turut tanggalakonan rekaman KTP elektronik. Pangnak itu, opat tertus tilupuluh tilupangesi lapas yang anjur, tacan kadaptar di nadatabes di Sudukcapil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Cianjur ngadeg-dega lembaga pemasyarakatan kelas 2 BC Anjur Poy Jumah Berang bikin ngarada ulang sartang rekam KTP elektronik warga binaan. 580 genep tina, 790 genep warga binaan di lapas Cianjur, asal nati Kebupaten Cianjur. Ayah 150 tilupangesi daftar di nadatabes sistem informasi administrasi kependudukan, turut tanggalakonan rekaman. Sanajan kita, opat tertus tilupuluh tilu, napi kudu didata ulang, lantaran identitas nati keadaptar di nadatabes sistem informasi administrasi kependudukan, atawa siak. Eta para pengeksi lapas teh didata ulang, kudu di Sudukcapil, pikir, nyenglar, boga, KTP ganda, mangsa nyaharupan, pileg, turpil, pres 2018. Kelapas Cianjur, andesken perekaman KTP elektronik di lingkungan lapas dilakonan di nararaga optimalisasi data pemilih tetap narapidana. Dina Ngarojong, sukses nafemilu 2018. Anu dilakonan mareng disakum, nalapas katu turutan, salila tirupoe, dina panalingan bawah selusarta KPUD Cianjur. Belum memiliki KTP elektronik, dari jumlah 766, yang kita lakukan sekitar 433. Kita akan melakukan pengecekan apakah dia sudah pernah melakukan perekaman atau belum. Kita sifatnya memberikan data bahan nanti dioleh, 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 diolah, oleh. Sejeronik itu di Sudukcapilnya Ciesken, duyukan instruksi kemendagri turta kemenkumham, perekaman mareng dilakonan di lingkungan lapas katu turutan di sakuleh Indonesia, hukituna para narapidana bisa menggunakan hak pilih dina pileg katut pilpres. Instruksi Dukcapil melakukan satu perekaman serentak seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi pemilu 2019. Di mana hak-hak mereka, baik tahanan pilih dina, memilih hak yang sama untuk memberikan hak suaranya pada nanti 17 April 2019. Heri Setiawan, Bandung TV